Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima amalan untuk orang tua kita yang telah wafat. Salah satu dosa besar diantara yang terbesar, yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dijelaskan, ada seorang Arab badui datang kepada Nabi SAW. Lalu beliau berkata, Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Nabi SAW menjawab, Al-Israqubillah, menyukutukan sesuatu dengan Allah. Syirik kepada Allah. Dia bertanya lagi, Kemudian apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, Durhaka kepada kedua orang tua. Maka, jika masih ada orang tua, bahagiakanlah mereka. Senangkanlah orang tua kita. Bahagiakanlah ibu kita. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Amalan apa yang sebaiknya kita lakukan agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita? Yang pertama, Yang pertama, doakanlah mereka. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Dan sayangilah mereka, sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Tapi, Saya tidak bisa pakai bahasa Arab. Bagaimana? Kalau begitu, pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, jauhkanlah orang tuaku dari neraka jahannam. Berikanlah kepada mereka kebaikan. Jadikanlah kubur mereka salah satu dari taman syurgamu. Jangan jadikan kubur mereka salah satu lubang dari neraka. Ampunilah segala dosa orang tuaku. Dan seterusnya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kata Imam An-Nawawi dalam menzahab-safi'i, Yang paling afdol adalah membaca Al-Quran sampai khatam. Untuk almarhumah ibu kita, Aku hadiahkan pahala bacaan Al-Quran satu kali khatam. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran ini untuk almarhumah ibuku. Kalau tidak bisa, Satu kali khatam, Bacakanlah surah Yasin. Jantungnya Al-Quran. Kalau tidak bisa baca surah Yasin, Jurus terakhir adalah Membaca Umbul Quran, suratul fatiha. Itu yang kedua. Yang ketiga, Banyak-banyaklah bersedekah. Yang pahalanya, Kita niatkan, kita kirimkan, Buat orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mana dalilnya bahwa sedekah itu akan Sampai kepada orang tua kita? Sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah, Sangat sayang kepada ibunya. Lalu ibunya meninggal dunia. Ia datang kepada Nabi dan menanyakan, Ya Rasulullah, Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Kalau aku bersedekah, Apakah sedekahku ini Sampai kepada almarhumah ibuku? Jawab Rasulullah, Bersedekahlah. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu Untuk almarhumah, Orang tua kita yang telah meninggal dunia, Sampai. Lalu sedekah apa? Banyak sedekah jariah yang bisa kita lakukan. Misal untuk kita, Pembangunan masjid, Atau membantu kegiatan-kegiatan, Kepesantrenan, Kita niatkan untuk almarhumah. Insya Allah, Pahalanya akan mengalir kepada mereka. Sahabat Bang Dai, Jadi amalan untuk orang tua kita yang telah wafat, Yang pertama adalah doa. Jangan sampai pernah lupa. Dimanapun, Ketika kita di rumah, Atau di kantor, Kita ingat kita bacakan suratul fatihah. Terus juga di mobil, Itu doa kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Yang kedua, Kita membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah sedekah jariah. Lalu apa yang keempat? Yang keempat adalah berkurban. Nanti kalau mau hari raya kurban, Kita serahkan kambing ke panitia. Ini satu kambing untuk almarhumah ibuku. Kita niat dari sekarang. Insya Allah niatnya sampai. Dan yang kelima adalah berpuasa. Barangkali ada yang orang tua kita yang telah meninggal, Puasanya yang tertinggal, Kita laksanakan puasa untuknya. Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang mati, Dia punya utang puasa, Maka walinya melaksanakan puasa untuknya. Itulah lima amalan Yang kita lakukan Bagi orang tua kita yang telah meninggal dunia. Semoga mereka mendapatkan pahala yang berlipat ganda Dari anak-anaknya yang soleh dan soleha. Sepanjang masih belum hari kiamat, Antara kita dengan mereka yang telah meninggal dunia, Khususnya orang tua kita, Masih ada hubungan. Mereka yang meninggal dunia, Ibarat orang yang hanyut di sungai, Butuh pegangan. Kalau kita mendoakan, Dan kita laksanakan bakti kita kepada mereka Dengan mengirimkan pahala, Maka mereka akan mendapatkan pegangan Yang akhirnya mereka membawa mereka Kepada syurganya Allah SWT. Demikian, Semoga manfaat, Sahabat Bangdai. Jangan lupa, Kalau channel ini bermanfaat, Bisa subscribe, Like, And share kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Wallahu'alam, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa, Bangdai channel, Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.